Masak 500 gram nanas sampai air mengering, tambahkan 125 gram gula pasir, 1,8 sendok teh garam, 2 butir cengkeh, dan 3 cm kayu manis, Sambil diaduk di atas api kecil selama 25 menit sampai lengket, masukkan 1 sendok teh air jeruk lemon dan 1 sendok teh kulit jeruk lemon, aduk sampai meletup kembali, lalu angkat, tiriskan di dalam penyaring stainless steel, untuk membuat kulit, kocok 50 gram margarit, 100 gram mentega, dan 50 gram gula tepung selama 7 menit sampai lembut, masukkan 1 sendok teh kulit jeruk, lalu kocok rata, Masukkan 180 gram tepung terigu, 25 gram susu bubuk, 25 gram maizena, dan 1,4 sendok teh baking powder, lalu aduk rata Bentuk nastar menjadi bola-bola sambil diisi, oles dengan bahan olesan berupa campuran 2 kuning telur dan 1 sendok teh krim kental, oven dengan api bawah pada suhu 150 derajat celsius selama 15 menit, oven lagi dengan suhu yang sama selama 12 menit sampai matang, Terima kasih telah menonton!